Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama BHR09 disini kali ini kita akan coba mempraktikan edit video di dua aplikasi yang berbeda ya teman teman disini kita akan coba mempraktikan edit video lewat film morago disini ya yang sudah saya install bagi teman teman yang belum install silahkan di install lewat klestur atau google di film morago dan kain master ini di video sebelumnya sudah saya share ya cara download dan cara installnya baik kita langsung saja buka untuk film morago disini ya kita tunggu nah disini film morago yang saya gunakan adalah versi 8202 ya teman teman kita langsung saja buka proyek baru disini nah disini teman teman bisa memilih video atau foto yang akan di edit disini kita contoh video ya yang akan kita edit teman teman nah setelah muncul seperti ini kita putar dulu sejenak nah oke nah teman teman jika teman teman mau meng cutting atau memotong video ini silahkan dipotong sebelah mana kira kira yang akan dipotong oleh teman teman misalkan di bagian sini ya misalkan di bagian sini kita potong kita tekan yang ini ya yang cut nah ini sudah terpotong ya teman teman nah oke sekarang teman teman mau membuang diantara ini sampai kesini misal tinggal klik lagi videonya kemudian potong nah kemudian teman teman mau menghapus video ini misalkan tinggal tekan saja disini hapus nah seperti itu kemudian teman teman diantara cutting diantara potongan ini mau transisi misalkan seperti ini teman teman silahkan dipilih saja contoh seperti ini misal atau seperti ini atau seperti ini nah silahkan disesuaikan sesuai dengan keinginan teman teman ya oke itu contohnya satu kemudian disini ada beberapa menu memangkas musik teks stiker sharing viv efek kemajuan atur dan sampai inspiration nah disini ya disini memangkas sudah tadi itu memangkas nah disini memangkas ya musik teks jika teman teman ingin menambahkan teks misalkan contoh teks bhr 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 contoh silahkan teman teman pilih get edit disini pilih pon ya jenis ponnya mau seperti apa misalkan seperti ini nah kemudian disini ada template ya nah disini silahkan disesuaikan saja teman teman ya ini belum saya download kalau sebetulnya saya aplikasi bawahnya aja sebetulnya enggak apa namanya enggak pakai-makai yang kayak ginian tapi kalau teman-teman mau pakai ya silahkan kemudian kembali ke style di sini pilih misalkan pembatasnya mau warna apa warna hitam warna merah lihat di sini ya warna kuning nah jadi kuning kembali tadi sini ada apa Oh di sini ya kayak itu apa tempat jika kita mau pakai template ya di sini saya lebih suka bawaannya aja enggak pakai template nah itu tadi itu teman-teman kita kembali ke sini ke font ya hurufnya silahkan disesuaikan kemudian di sini style nya style sini pembatasnya warna apa warna hitam warna merah lihat di sini ya saya lebih suka warna hitam saja silahkan teman-teman posisikan terserah mau dimana tergantung teman-teman ya kemudian sini kembali ada stiker di sini ya nah kemudian ada PIP di sini oke teman-teman jika mau menambahkan musik di sini ya silahkan tambahkan musik silahkan tambahkan musik ada musik trending favorit lagu saya lagu saya lagu saya silahkan dipilih musik yang sudah bisa didownload oleh teman-teman melalui Google YouTube studio maksudnya bukan Google di studio Oke itu contohnya ya Coba kita putar nah jika hurufnya ini mau ada animasi misalkan seperti ini nah atau seperti ini nah itu contoh ya misalkan seperti itu ya kemudian teman-teman mau memotong lagi di bagian sini misalkan tinggal klik videonya klik potong kemudian di bagian cutting ini ada animasi transisi maksudnya transisinya silahkan sesuaikan sesuaikan seperti ini misal nah kemudian kita tekan checklist di sini kita lihat ya oke nah itu teman-teman nah kita ulang nah seperti itu jika kita mau membisukan video ini suaranya supaya tidak ada suara misalkan kembali ya klik videonya kemudian klik volume disini kita habiskan menjadi 0 maka video ini menjadi bisu Hai nah tidak ada suara sama sekali jika teman-teman mau menambahkan musik tinggal klik musik eh sorry musik disini kita makan musik Hai kemudian pilih dari from device Hai contoh yang ini untuk musik itu silahkan sesuaikan Hai ke jika kita mau mengatur volume di musik ini tekan musiknya kemudian volume mau dibesarkan mau dibesarkan mau dikecilkan terserah Hai saya atur misalkan ke 60 nah contoh ya seperti ini jadinya teman-teman Hai nah jika teman-teman kurang keras silahkan ditambahkan volumenya lagi ya seperti itu ini mau dibedain misalkan di landscape di landscape misalkan seperti ini nah jika mau di landscape seperti ini jika mau kembali ke asal di portrait mode portrait seperti ini setelah ini teman-teman jika merasa sudah selesai mengedit kita klik export disini export paling atas nah disini silahkan teman-teman pilih resolusinya 480 720 sampai 2k disini ya ini HD full HD 2k tergantung spek HP teman masing-masing disini saya pilih 1080 saja ya kemudian mode export normal silahkan klik export export stabil disini ada pilihan juga bingkai lebih harus 50 30 nah disini ya kita pilih maksimal saja sampai 60 ya teman-teman kemudian kita export di bagian sini kita tunggu beberapa menit nah ini sudah selesai kita kita close coba kita lihat di galeri nah disini kita lihat yang ini ya coba kita putar nah oke kurang lebih seperti ini ya nah ini hasil editan kita tadi oke teman-teman kita lihat sejenak kurang lebih seperti ini ya nah 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 itu kita ngedit lewat film merago nah sekarang kita ngedit yang ini kita hapus ya sekarang kita ngedit lewat kain master disini kita buka kain master nya seperti biasa teman-teman bagi yang belum punya silahkan di download dulu kita klik kain master disini oke nah oke kita tunggu kita new project ya teman-teman new project kita pilih ininya 16 9 ya 16 9 untuk mode landscape kita namakan disini contoh kasih nama ya contoh oke kita langsung create nah oke kita langsung pilih video yang akan kita edit nah yang ini ya oke nah seperti biasa disini sudah tampil jika kita mau mengedit nah kita putar dulu nah kita lihat seperti ini jika kita merasa mau mengeditnya silahkan klik videonya seperti ini kita potong misalkan di bagian sini trim or garis miring split kita klik nah disini klik split ya teman-teman klik split jika teman-teman mau membuang ke garis kiri klik klik trim left jika mau membuang kanan trim rise jika hanya memotong saja klik split disini ya klik split nah seperti ini itu cutting memotong nah seperti biasa teman-teman jika mau menambahkan tadi transisinya efek transisi efeknya silahkan disini teman-teman cari sesuai selera ada seperti ini nah ada juga seperti ini nah ada juga pakai apa namanya pakai huruf ada juga seperti ini presentasi oke ini itu hanya contoh silahkan disesuaikan teman-teman oke oke teman-teman kita coba diputar nah seperti itu kurang lebih ya kemudian teman-teman jika mau membuang yang sama seperti tadi ya misalkan di bagian sini teman-teman mau membuangnya klik videonya klik trim garis miring split disini klik split kemudian teman-teman jalankan misalkan teman-teman di bagian sini mau dibuang nih nah di bagian sini mau dibuang misalkan tinggal klik lagi yang ini klik split buang misalkan yang ini mana hapus nah yang ini paling kiri maksudnya nah dibuang seperti itu oke teman-teman paham ya oke teman-teman mau mengasih apa disini huruf misalkan contoh nah setelah itu teman-teman pilih huruf di bagian sini font silahkan teman-teman cari huruf sesuai selera iya seperti ini kurang lebih ya nah terus teman-teman mengedit hurufnya disini di bawah geser ke bawah ini misalkan tampilkan yang ini misalkan tampilkan di enable ini warna hitam warna merah jadi warna merah warna kuning klik checklist menjadi kuning saya lebih suka warna hitam warna hitam nah jadi hitam oke teman-teman seperti itu untuk memperbesar mempertebal maksudnya mempertebal warna hitam disini kita pilih kutak-katik yang disini oke mau shadow bayangan bayangannya warna apa warna putih merah seperti ini misalkan jadi merah tuh oke karena saya tidak suka bayangan glow nah disini pilih teman-teman warna warna merah misalkan tuh jadi ada glow saya tidak suka ya background ini enable contoh nah jadi warna full background nah seperti ini nah oke karena saya tidak suka jadi bawahnya saja kemudian pilih warnanya disini teman-teman silahkan sesuaikan warna merah warna kuning atau saya lebih suka warna hitam eh warna hitam warna putih oke kemudian disini animasi animasi masuk ya animasi masuk misalkan nah seperti itu oke silahkan sesuaikan animasi out disini animasi out ketika keluar ya nah seperti itu teman-teman ini hanya sekedar contoh saja oke seperti itu coba kita lihat dari awal kita oke masuk oke hurufnya kita potong jangan terlalu panjang ya supaya kita kelihatan animasi awuknya nah di bagian sini aja nih oke nah masuk kemudian nah keluarnya kan jadi begini keluarnya nih huruf di atasnya keluarnya seperti ini nah di bagian sini misalkan teman-teman mau menggandakan nah klik disini titik 3 di atas klik duplikat ini mau menggandakan ya mau menggandakan huruf mau menggandakan video juga bisa seperti itu oke nah di bagian sini teman-teman silahkan sesuaikan yang ini misalnya nah seperti ini oke kemudian teman-teman mau merekam disini ada rekam ya nah kemudian teman-teman mau menambahkan apalagi disini ada tanda seperti ini nah nah seperti ini atau mau seperti ini nah jadi silahkan sesuaikan saja oke oke menambah huruf sudah efek disini mau blur nah mau blurkan bagian sini misalkan oke itu sudah di blurkan ya jika teman-teman mau memblurkan kemudian menambahkan apalagi ini menambahkan musik nah audio disini ya klik audio kemudian teman-teman menambahkan musik yang sudah terinstall klik song disini ya klik song yang sudah di download maksudnya lewat youtube studio ini hanya sekedar contoh kemudian kita kecilkan di bagian sini oke cara mengecilkannya tadi klik musik kemudian klik mixer nah ini untuk full full volume disini untuk memperkecil volume disini nah oke coba kita putar oke nah kurang habis seperti ini teman-teman kemudian teman-teman mau menambahkan misalkan disini gimana contohnya supaya menambahkan tombol subscribe misalkan disini atau menambahkan bukan menambahkan ya diletakkan di depan maksudnya di depan video awal video utama klik disini ulangi ya layer klik video atau foto disini nah teman-teman cari misalkan mau tombol subscribe disini nah seperti ini misal nah oke jadi kurang lebih seperti ini teman-teman kita letakkan mau dimana atau kurang kecil misalkan seperti ini disini anggap disini kemudian cara mengeditnya menghapus yang hijaunya itu kita geser ke bawah chrome key nah saya lupa tadi di film morago gak dipraktekin yang ini ya lupa saya oke kita geser sesuaikan bagian sini oke nah ini menyesuaikan juga silahkan oke setelah itu nah ini anggap selesai ini anggap saja selesai anggap saja hasil editan kita sudah tidak ada lagi yang mau di edit ini terlalu panjang kita cut di bagian sini ada buang di bagian sini nah oke kurang lebih seperti ini nah nah itu teman-teman jadi perbedaannya tadi ya kira-kira simple yang mana kalau kain master sebetulnya dia bisa nangkap layar disini jika kita buat thumbnail disini ya nah disini ada tangkapan layar disini klik capture and save nah bisa ada tangkapan layar ya teman-teman kemudian pengaturan disini volume audio fade in audio kemudian automatic nah oke teman-teman kita langsung di export saja disini klik atas nah disini kita pilih seperti biasa untuk yang ini tergantung spek hp teman-teman masing-masing kemudian frame rate nya pilih laju bingkai kita maksimal kalau 60 untuk yang ini menyesuaikan bitrate nya silahkan disini ada ukuran bitrate kalau kita pull kan menjadi berapa 143 mb kita upload set untuk hasil saving disini tergantung durasi videonya ya teman-teman tergantung tadi itu juga bitrate nya untuk dipilm ragu lupa saya gak dipraktekin cara apa namanya menambahkan tombol subscribe nya atau menambahkan video atau gambar yang lainnya lupa saya yakin teman-teman yang sering ngetik ngedit video saya yakin paham lah ini kita bandingkan cara-caranya kemudian hasilnya semuanya bagus teman-teman tidak ada yang jelek semuanya bagus mungkin caranya saja yang berbeda kalau untuk yang simple silahkan simple mana silahkan dipilih di apa namanya ya nah ini sudah selesai kita kembali ke galeri disini galeri dana 2 nah oke teman-teman ini filmurago nah ini filmurago ya nah ini 039 hasil kain master kita coba putar nah ini hasil kain master ya teman-teman oke ya semuanya bagus ya teman-teman hasil 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 exportnya hasil savingnya semuanya bagus ya itulah teman-teman cara mengedit dua aplikasi yang berbeda antara filmurago dengan kain master hasil produce atau hasil saving atau hasil exportnya untuk cara-caranya ya jelas pasti berbeda untuk hasilnya silahkan dinilai ajalah ya gak perlu saya jelaskan gak perlu saya nilai sendiri maksudnya saya gak bisa nilai oleh saya sendiri silahkan nilai oleh teman masing-masing kira-kira perbedaannya dari mana yang jelas yang jelas kalau dari cara pasti berbeda oke terima kasih itulah barangkali cara-cara atau perbandingannya mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati